Intro Saya berada di Delof, Belanda dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat datang dalam serial pelajaran menjadi seorang suami. Nah tema kita kali ini adalah suami yang rendah hati. Inspirasinya dasarnya saya ambil dari Ephesus pasal 5 ayat 21. Emang ini Periko berbicara mengenai keluarga. Dimana dikatakan disana rendahkanlah dirimu satu dengan yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi bukan hanya istri yang harus hormat, tunduk, merendahkan dirinya dari depan suaminya. Enggak, ayat ini dengan jelas mengatakan satu terhadap yang lain. Artinya suami pun juga harus merendahkan dirinya terhadap istrinya. Nah rendah diri disini bukan berarti minder tapi sebenarnya rendah hati. Karena suami yang rendah hati adalah suami yang membahagiakan istrinya. Suami yang membahagiakan istri adalah suami yang rendah hati. Nah saya kasih kesaksian aja biar gampang gitu ya. Saya yakin Anda bisa melihat istri saya berjumpa dengannya dan melihat wajah yang tidak ada tanda-tanda penderitaan. Dia seorang wanita yang bahagia. Dan itu banyak sebab. Dia sendiri orang yang bersyukur dengan dirinya. Anak-anaknya mencintainya. Tapi dalam konteks pernikahan hubungan dengan saya seorang suami. Maka apa sih rendah hati itu gitu ya. Rendah hati itu yang seorang laki-laki yang walaupun direktur ya kaya, sukses, sahabat Tuhan, melayani, kotbah. Di rumah tetap mau ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Memang ya pekerjaan rumah tangga itu tanggung jawab istri. Tapi kalau misalnya tinggal di luar negeri atau dua-duanya sarjana, dua-duanya pekerja. Kenapa tidak seorang suami yang ikut mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dia cukup rendah hati untuk hal itu. Kalau dalam pernikahan saya, saya berikan kesaksian. Misalnya kalau pagi saya bikin kopi gitu ya. Saya bikin sendiri. Saya nggak nyuruh-nyuruh buatin kopi gitu. Saya bikin sendiri. Bahkan kalau saya buat kopi, saya menawarkan istri saya. Mau nggak sekalian gitu ya. Mau. Jadi hampir setiap hari kalau saya di rumah. Kalau saya traveling pergi ya istri saya buat sendiri. Tapi kalau saya di rumah, saya hampir setiap hari membuatkan istri saya kopi. Dan dia menikmati hal itu bukan karena dia manja. Tapi dia merasa dikasihi. Merasa dilayani suami yang rendah hati yang mau melayani istrinya. Dan istri saya bahagia karena hal itu. Karena itu saya mengajak suami yang lain. Kenapa kita tidak merendahkan hati kita untuk juga melayani istri. Karena toh dia juga melayani kita. Sehingga yang terjadi adalah saling melayani. Dan itu bisa terjadi. Karena saling merendahkan diri satu terhadap yang lain. Suami yang rendah hati adalah suami yang berani minta maaf. Karena kalau orang tidak berani minta maaf itu orang yang sombong. Saya yang benar merasa benar sendiri. Dan saya kepala maksudnya minta maaf. Kepala kalau pas salah tetap harus minta maaf. Jadi ciri atau bukti, tanda bahwa orang rendah hati itu berani minta maaf. Maka kalau memang salah gitu ya. Tapi biasanya kalau dua orang bertengkar itu dua-duanya salah gitu ya. Dan istri menunggu suaminya minta maaf. Baru akan mengampuni. Saling menunggu minta maaf. Dua-duanya sombong. Itu namanya istilah saya nih ya. Dua setan menikah gitu. Tapi kalau suami sebagai kepala. Justru dia yang mengambil inisiatif. Untuk minta maaf duluan. Maafkan ya ma saya salah gitu. Cukup begitu aja. Itu namanya rendah hati. Jangan maafkan saya ya ma. Nanti kamu juga saya maafkan. Itu namanya. Namanya menuduh dia salah. Nah karena itu mari kita belajar menjadi seorang pribadi yang rendah hati. Saya yakin ini bukan hanya untuk pernikahan. Tapi untuk parenting. Untuk relasi di kantor dengan sesama. Orang yang berani minta maaf tidak akan direndahkan. Justru akan dihargai sebagai orang yang rendah hati. Tapi justru mendapatkan penghormatan. Dan yang pasti adalah akan mampu membangun relasi. Karena suami harus mampu membangun relasi dengan istri dan anak-anak. Relasi inilah yang membuat keluarga bahagia. Inilah inspirasi yang saya sampaikan untuk keluarga Indonesia bahagia. Salam dasyat. Luar biasa. Selamat menikmati. Terima kasih.